Tiga bos First Travel telah dijebloskan ke rumah tahanan Cilodong, Depok, Jawa Barat 7 Desember tahun lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan ketiga tersangka akan disidangkan. Tiga tersangka kasus penipuan dana jemaah Umroh First Travel, Andika Surahman, Anissa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan diserahkan penyedik ke Kejari Depok, Jawa Barat 7 Desember tahun lalu. Mereka dijebloskan ke ruang tahanan di Blok B sampai proses persidangan berlangsung. Namun sejak diserahkan Desember tahun lalu, kasus mereka belum jual disidang. Sementara mereka sudah mendekam di rutan Cilodong, Depok kurang lebih dua bulan. Andika, istrinya Anissa Hasibuan, dan adik iparnya Kiki Hasibuan diduga menipu jemaah Umroh dengan iming-iming. Biaya murah, namun tetap mendapat pelayanan istimewa. Biaya umroh yang ditawarkan di bawah rata-rata tarif umroh pada umumnya, yaitu 14,3 juta rupiah. Namun setelah waktunya tiba, ketiga tersangka tidak pernah memberangkatkan jemaah meskipun sudah membayar biaya tambahan jutaan rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, INews, memberitakan. Terima kasih.